Ini adalah IHSG dan 3 saham edisi Juli minggu pertama Stay tuned Linknya ada di bawah Kalian tinggal klik link tersebut untuk join Dan kemudian kita bisa langsung diskusi bareng di sana Dan gue gak pernah punya grup lain selain di Discord Jadi kalau misalnya ada yang tersamakan gue di platform lain Seperti Telegram dan juga Facebook ya Dan mereka menawarkan investasi di titip-titip dana dalam bentuk apapun Itu harap hati-hati karena itu sendiri pastikan adalah penipuan Karena gue gak pernah punya jasa seperti itu Jadi kalian kalau disuruh transfer Jangan sekali-sekali transfer-transfer ke grup tersebut teman-teman Karena itu penipu ya Oke teman-teman, berbicara tentang IHSG IHSG ditutup di level 6020-an teman-temannya kemarin di hari Jumat Dan itu tandanya adalah masih gak kemana-mana IHSG Tetapi ya tetapi Memang dari bentuknya dia sekarang ada di fase inverted head and shoulder Dan dia sekarang ada di right shoulder-nya Dan right shoulder-nya ini berbentuk seperti base teman-teman ya Dan base-nya itu memang lagi berkonsolidasi dan tendensinya lebih ke up ya View-nya masih sama teman-teman ya Kemungkinan besar IHSG harus mengejar neckline-nya dulu di atas ya teman-teman ya Di 6400-an dia harus di break dulu Baru nanti ke 6800 dan ke 7000 sekian Dan memang perlahan dari minornya pun terlihat Build up-nya itu cenderungnya tendensinya ke bullish Jadi kita berharapkan nanti hari Senin masih bisa ada harapan untuk IHSG kembali bullish lagi Oke? Nah teman-teman seperti biasa gue akan bahas yang lebih lengkapnya lagi Tentang IHSG dan juga tentang saham-saham yang bisa direferensikan untuk di tradingkan minggu depan Dan juga saham-saham yang ada request Tetapi seperti biasa gue akan bahasnya di monitor supaya bisa lebih jelas Dan lebih berinteraksi dengan charts So tanpa berlama-lama lagi sekarang langsung kita ke monitor teman-teman Sekarang kita sudah ada di monitor Dan sekarang seperti biasa gue sedang menggunakan tradingview.com Ini adalah charting tools yang gue gunakan untuk menganalisa yang namanya saham dan juga cryptocurrency Kalau misalnya kalian belum charting tools kalian bisa cek nih tradingview.com Dia simple banget platformnya Dia gak butuh aplikasi dia cuma di website Dan fitur dia juga sangat lengkap sekali untuk drawing toolsnya Dan chartnya juga bagus sekali teman-teman ya Kalian juga bisa coba versi pronya tinggal klik link di bawah Itu bedanya nanti indikator kalian bisa lebih banyak Dan juga kalian memiliki fitur filtering Jadi untuk saham-saham kalian gak usah capek-capek satu-satu dilihatin Tapi kalian tinggal filter aja nanti bisa kelihatan atau disortir sendiri Saham-saham yang menurut kalian bagus dan dia akan muncul sendiri Cuma 15 dolar worth it banget Kalian coba aja klik linknya di description Kalian tinggal klik Oke Nah teman-teman ini adalah chart dari IHSG ya teman-teman ya Dan indeks kita kemarin Hari Jumat ditutup di level 6023 Dan itu masih di sideways-nya disitu-situ aja Tapi memang secara garis besar dia membentuk inverted hand shoulder seperti ini Teman-teman bentuknya base shoulder-nya Kalau misalnya kalian bisa lihat Ini adalah shoulder kirinya ya Terus kemudian ini ada headnya Dan kemudian yang saya kanan ini adalah ini shoulder kanannya Dia sekarang sudah ada di shoulder kanan Ya kalau misalnya kita lihat dari range Time-nya teman-teman ya Dari waktunya dia pembentukannya itu Dari tanggal 31 Maret sampai 10 Mei Maret, April, Mei Sekitar 2 bulan ya Sekarang ini dari 30 Dari tanggal 2 Juni sampai 5 Juli Baru 1 Baru 1 Baru 1 Baru 1 Baru 1 ya teman-teman ya Ini April Ke April, Mei Ya April ke Mei ini ya Maret, April, Mei Ke April ke Mei 1 bulan 1 bulan 11 hari Ini belum 1 bulan 11 hari teman-teman ya Ini kalau misalnya kita lihat Kurang Dari tanggal 31 Sekarang tanggal 5 Juli Kurang sekitar 7 hari 6 sampai 7 hari Jadi kalau misalnya kita lihat Nanti teman-teman ya Kalau menurut timenya 1 banding 1 ya Mungkin dalam 5 hari ke depan ya Mungkin minggu depan teman-teman Minggu depan kita akan melihat breakout ya teman-teman Dari sini Di atas 6100 Jadi Memang neckline-nya ini Di 6100 sampai 6150 Harus di break dulu ke atas Nanti target nextnya baru ke 6400an teman-teman ya Jadi kalau misalnya dia sudah break ke atas ini Break neckline-nya ini Itu udah keren banget Kenapa? Karena Head and shoulder invertednya itu udah break neckline-nya Sudah jebuk ke atas Tandanya bullishnya kuat Dibarengin sama trendline-nya Dia juga di break ke atas Berarti ini tendensinya juga Up-nya itu kuat sekali ya Jadi Kalau misalnya minggu depan atau 5 hari lagi Kita lihat ada Dalam waktu kur waktu 5 hari teman-teman Dia di break ke atas 6100-nya Itu menjadi pertanda yang sangat baik untuk IHSG Bakal nge-drive IHSG ke atas Ya mudah-mudahan seperti itu Kalau misalnya dia sampai ke bawah Ya itu Merupakan satu hal yang berbahaya Karena IHSG melanjutkan trendberriesnya Tentunya gitu ya Jadi nanti kita tinggal lihat Seperti apa IHSG ke depan Tapi kalau menurut saya tendensinya masih bisa up ya Karena dari Minornya Ya itu price action-nya juga Pembentukannya build-upnya itu Untuk ke naik ya teman-teman Seperti itu Seperti biasa targetnya Sama dulu Kedepannya Adanya 6100 di jebol 6400 tercapai Baru nanti kenaiknya ke 7000 Ya seperti itu Itu untuk IHSG Nah sebelum saya masuk Saham-saham yang bisa ditradingkan Minggu depan Saya akan bahas dulu yang kemarin-kemarin Saya sudah rekomendasi Ah referensikan ya teman-teman Pertama itu ada S-Hardware S-Hardware kemarin hampir kena cut loss Tapi didiemin aja teman-teman Akhirnya dia balik lagi ke harga awal kita Dengan satu bulis momentum yang sangat kuat Di jasir kalau kayak gini saya diemin teman-teman Saya akan diemin Saya akan tunggu dia Saya akan seperti apa Karena apa? Karena disini udah muncul nih Udah mulai muncul momentum bayah Dan buying pressure-nya sudah mulai muncul Dengan satu candle marubozu seperti ini Gitu ya Itu untuk si S-Hardware-nya Dan kemudian berikutnya ada BSDE Sama BSDE juga hampir kena cut loss Semarin Hampir kena cut loss Sudah turun teman-teman ya Tapi close-nya itu tidak sampai di cut loss kita Jadi saya belum close dulu ya Kemudian ini belum ada tanda-tanda untuk bulis Jadi saya tunggu Nanti hari Senin saya lihat Apakah dia bisa masuk ke harga entry saya lagi Kalau hari Senin dia nanti turun tutupnya merah Saya akan cut loss Gitu aja ya Tapi kalau misalnya dia close-nya hijau Dan bisa masuk Bisa close di atas ribu Itu akan saya diemin Lebih bagus lagi Dan saya akan diemin sampai ke TP-nya Jadi kalau di atas ribu di BSDE Momen buy-nya itu sudah mulai dapat lagi Tapi kalau misalnya dia Tutupnya merah Atau bergerak disini-disini terus Itu saya akan cut loss Saya akan buang BSDE Itu untuk saham-saham yang kemarin saya referensikan Sekarang saham-saham yang bisa direferensikan minggu depan Itu adalah Yang pertama Astra International Astra Kenapa Astra International? Karena kita tahu teman-teman Ini ada support yang sudah di break Teman-teman disini Dan dia Tembus Begitu tembus Dia ada Inside bar disini yang sudah pecah ke atas Berserta Arganya itu Mulai masuk ke area Resistance yang 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 apa Yang sudah di break ya Support yang sudah di break Jadi resistance Dia mau masuk lagi ke atas Ini tandanya apa? Kalau misalnya kita lihat disini Ini mengandung momentum buy Yang oke Ini merupakan reversal pattern Seperti ini ya Jadi kalau seperti ini Ini namanya Kalau di minornya Teman-teman Dia muncul di spare Karena dia bentuknya V Seperti ini ya Dan dia sudah break ke atas Ini tandanya dia bisa mau ke atas So nanti kalau misalnya ke depannya Nanti reasoning dia Retrace Retrace ke angka sekitar 4800an 4875 4840 Itu kita bisa buy Jadi kita buy nya itu di level tersebut Di sebelah sini Teman-teman ya Sebentar Nah di sebelah sini Stop loss nya cukup di bawah Inside bar nya ini Dan untuk TP nya kita bisa ambil di Level resistance terdekatnya Yaitu di 5625 Dengan risk reward ratio 1 banding 2,9 TP nya itu di 5625 Entry nya di sekitar 4800an 4900an Top loss nya di 4650 TP nya 14% Sekitar 15% SL nya 5% Jadi 1 banding 3 lah kurang lebih So ini oke banget ya Untuk Astra International Nah next nya teman-teman ya Itu ada SCMA Kenapa SCMA ya Karena kalau misalnya kita lihat ya Dia memang Waktu itu kemarin beris sekali Beris banget ya Tapi kemarin Sudah nyentuh ke level 1400 nya Ya udah budaya di level 1400 dia dipantulin Dengan satu bullish yang kuat Di retrace lagi Nah pada saat di retrace Dia masuk ke level 88 nya Dan di 88 Vivo 88 nya Dia di reject lagi teman-teman Dan akhirnya dia tembus Bikin new structure ya Dan ini alesannya simpel sekali Karena dia bikin structure baru Di sini structure nya sudah di break ke atas Dengan satu candle maruboso Seperti ini Dan dia Sekarang harganya lagi Pause dulu ya Lagi ada area Spinning tops atau doji Seperti ini Ini kalau saya tandain ya Nah seperti ini Harusnya dia reverse ke bawah Tapi ternyata dia enggak Dia kuat bertahan di sini So nanti taktiknya adalah Kita burukkan breakout teman-teman ya Jadi kalian Tinggal tunggu Kalau misalnya nanti ada satu candle hijau Yang break Yang close ya Candle nya itu harus close Break di atas Kandangnya ini Yang saya kotakin Itu kalian bisa entry Jadi entry nya Lihat saya di 1875 ya Stop loss nya cukup di bawah sini Teman-teman ya Di bawah Nah di bawah sini Di 1660 Dan untuk TP nya Kalian bisa sampai ke Area Pertama di sini Yang di 0,618 Ini 1 banding 1 Dan yang finalnya itu adalah Di 786 ya Teman-teman ya di sini Ya ini masih 1 Dibanding 2 ya Jadi Kalian bisa TP finalnya Di sebelah sini Di harga 2300 Kemudian entry nya Di level Sekitar Sekitar level 1900 teman-teman ya Di 1900 Stop loss nya di 1660 Catatannya Dia ke level Tersebut harus Close ya Jangan cuma di break doang Oke Seperti itu Itu karena cara Memperlakukan doji Seperti itu ya Oke itu untuk kedua Saham yang kira-kira Bisa jadikan referensi Sekarang kita mau bahas Saham-saham yang kalian request Teman-teman ya Yang pertama itu ada Lship Nah untuk Lship ini sendiri Ya memang dia sudah ada Bullish nya itu sudah mulai masuk Tapi ada rejection di sini So Next nya Yang kalian lakukan adalah Kalian tunggu aja Dia sampai retrace Teman-teman Kalau misalnya dia retrace Nutupin gapnya Bekali kalian bisa entry Di area gap ini ya Di area 1025 Itu kalian bisa entry Tetapi kalau misalnya Nanti dia bisa break Di atas level 1100 ya Misalnya di 1110 1120 Itu kalian juga bisa Langsung entry Dengan menggunakan breakout strategi Ya jadi misalnya Kalian entry dengan Menggunakan breakout Di sini Stop loss nya cukup Kalian di daerah sini aja Teman-teman Di 1040 Kemudian TP nya Kalian bisa di structure Berikutnya di 1275 Yaris reward ratio 1 banding 1,94 Bagus banget 1 banding 2 Ini oke Next nya ada SMGR Teman-teman Nah untuk SMGR ini Belum ada Tanda-tanda bullish Candle nya masih Beris kuat sekali Candle terakhirnya pun Ini masih tekanan Beris nya masih kuat So kita akan Bisa berexpect Dia akan di break Teman-teman Ininya Level support Di 9200 nya Akan di break So kalau misalnya Dia di break Dia bakal kemana Dia mungkin bisa Sampai ke level Structure high Sebelumnya di sini Di sini juga ada Liquidity pool Teman-teman Tepat sekali 8300 Itu bisa menjadi Next target nya Si SMGR So kalau misalnya Mau ngambil SMGR Tungguin aja Di 8300 Lebih aman Dan lebih nyaman Nanti trading nya Berikutnya ada JSMR Teman-teman Nah untuk JSMR ini Ini sudah ada reversal Teman-teman Di area sini Dan di ini Area juga cukup bagus Ini merupakan Area demand juga Teman-teman Dia sudah ada reversal Dengan 1 candle bully Seperti ini Dan dia bertahan So ini juga Bisa kalian Jadikan referensi Ini bisa kalian entry Di harga 3490 Sampai 3500 Stop loss nya kecil aja Stop loss nya kecil sekali Di 3250 Cuman sekitar 6% Terus kemudian TP nya kalian bisa Di 4200 Sekitar 4150 Itu menjadi TP kalian Resilient ratio 1 dibanding 3,29 Ini juga bagus sekali Untuk tradingkan JSMR Oke Next nya ada citra Teman-teman ya Nah untuk citra sendiri Ini juga sudah mulai Bisa di akumulasi Teman-teman Karena di area sini Sudah mulai ada Pattern-pattern Pembalikan arah Ke bullish Tetapi Ini targetnya Nanti pendek Jadi kalau misalnya Kalian gak suka Trading pendek-pendek Misalnya Kalian entry disini Nanti TP kalian itu Paling cuman Di area sini Di sekitar area 1020 Sampai 1050 Itu menjadi TP kalian Stop loss kalian Itu dibawahnya Sini Di 860 Resilient ratio 1 banding 1,4 Ini juga masih oke Untuk ditradingkan Sebenarnya Jadi seperti itu Untuk citra Nextnya Itu ada BNLI Bank permata ya Nah untuk Bank permata ini Bagus sekali Kalian bisa mulai Entry nih Di bank permata Kenapa? Karena di minornya Dia ada falling wedge Kalian perhatikan Dia ada falling wedge Dan falling wedge nya Break ke atas Oke So kalau misalnya Seperti ini gimana Jadi kalau misalnya Seperti ini Ini juga kalau lihat Dari trend lainnya Justru sudah di back juga Candle nya pun sehat Kalian bisa entry Nanti ada disini Kalian langsung entry aja Begitu market open Stop loss nya cukup di bawah sini Di 1860 Entry nya di 2080 Target TP nya Kalian bisa incer Pertama di high nya disini Ini menjadi target pertamanya Di 2680 Risk reward ratio 1 banding 2,73 Ini sangat sehat sekali Jadi ini Bank permata ini Juga saya referensikan Untuk kalian tradingkan Ini juga bagus sekali Ini si BNLI Oke Nah kemudian Next nya tuh ada MDIA MDIA Nah untuk MDIA ini Ini saham-saham Semua cap temen-temen ya Kalau misalnya Kondisi seperti ini Saya sih tidak akan Entry dulu Kenapa? Karena Kondisi seperti ini Belum jelas arahnya Mau kemana ya Dia begitu banyak Harga kocokan-kocokan Seperti ini Kalau misalnya Kalau dilihat dari Price action nya Tendency nya akan Direject ke bawah Karena apa? Karena Rejection atas nya Lebih kuat daripada Rejection bawah nya Jadi dia akan Reject ke bawah dulu Jadi kalau misalnya Kalian mau Ngumpulin MDIA Bisa di level 57an 57 sampai 58 Itu menjadi level yang oke Next nya ada BNI temen-temen BNI ini juga Sudah menunjukkan Tanda-tanda reversal Dia sudah mantul Di area support nya Ini ada level support Disini temen-temen Nah ini ada level support Sebelah sini Ini juga ketahani Menjadi area Yang bagus sekali Disini dia menjadi Resistance ya Di resistance Terus disini jadi pivot Disini sekarang jadi support Minor Dia kena Mantul Kena terus mantul Nah mantulnya ini Tapi temen-temen Kita lihat ya Disini kan ada area Demand tadinya Yang sudah di jebol Sekarang berhasil jadi area supply Ini hati-hati temen-temen Jadi kalau misalnya kita lihat Nanti BNI Nanti ke reject disini Dan dia bisa Turun di bawah 4790 nya Kita gak usah entry dulu ya Tapi lain cerita Kalau misalnya BNI Dia bisa break ke atas Bisa break di atas Level 5000 Itu baru mulai Kita bisa Kumpulin si BNI Jadi kita tunggu disini Apakah dia bisa Close di atas 5000 dulu Itu yang kita perhatikan dulu Next nya ada BMRI Nah untuk BMRI ini Juga Sama temen-temen Dia sekarang Berada di area Structure yang kecilnya Disini Dia sempat naik Sempat break ke atas Tapi dia diturunin lagi Dan dia break lagi ke bawah Diri trace lagi ke atas Nah sekarang lagi Diri trace lagi nih ya Area ini yang saya kotakin Ini menjadi area supply nya dia Makanya dia ada rejection Seperti ini Kita tinggal lihat Apakah dia bisa kuat Nembus ke area Rejection nya ini Di area supply nya Di level di atas 6150 Kalau dia bisa close Di 6150 Itu menjadi yang bagus Dan kalau dilihat dari Major trend nya Dia falling match nya Udah pecah ke atas Dia sekarang udah jalan Ke atas BMRI Tapi dia di Retress lagi ke bawah Sekarang dia kena lagi Retress lagi nih Dia punya trend line Dia mantul Harusnya sih Kalau misalnya Dia bisa di atas 6100 Dia sehat temen-temen BMRI bakal terbang Kayaknya bakal terus ke atas Kalau kita tungguin Di atas level 6100 nya itu Baru kita bisa action Nanti seperti apa Next nya ada Ekat Nah Ekat Dharma Ya temen-temen Ekat Dharma Kalau misalnya kita lihat Dia juga sudah mantul Di FIBO 0,75 nya Kalau dilihat di Pressation nya Ini Baris pressure nya Masih kuat sekali So kalau saya sih Saya tidak akan entry dulu Kalau kondisi seperti ini Either dia mau naik pun Nanti di level 1520 nya Itu akan Yang jagainnya itu Berat banget ya Bahkan di nanti Di level 1450 nya pun Itu ada yang ngejegal Jadi saya tidak akan Entry dulu Ekat saya tunggu Sampai dia bisa masuk Ke area Dimana lagi Di area 1300an Ya itu Untuk Ekat Seperti itu Next nya itu ada Terakhir ada Wim temen-temen ya Ini rokok juga Bismillah Nah temen-temen Untuk si Wim ini sendiri Kalau misalnya kita lihat Ini Dia sudah mulai Mengeform yang namanya Double bottom disini Dan ada Satu Candle pattern yang bagus sekali Engulfing disini Jadi kita lihat nanti Kita tinggal tungguin aja Ini high nya disini Engulfing low nya disini Kita bikin area seperti ini Kita tunggu sampai Satu candle nya Seperti biasa bisa close Di atas sini Dengan Bentuk candle marubozu Kalau bisa gitu temen-temen Dengan satu candle body Yang kakinya sedikit Kalau bisa seperti itu Kita bisa masuk entry Di Wim ya temen-temen Kita bisa entry Di area sini Di area close nya Ingat ya harus close Stop loss nya di bawah Di 520 Entry nya di sekitar Level 600 Sampai 610 Ya untuk TP nya Kalian bisa target nya Di level 800 Temen-temen ya Di level 800an Itu risk reward ratio 1 banding 2,24 So ini juga masih Sesuatu yang bagus Untuk di trading kan Kalian tinggal perhatikan Close nya dimana Nanti si Wim nya Ya Oke temen-temen Mungkin itu aja Yang mau gue sharing Semuanya sudah gue bahas Saham-saham yang kalian request Dan ingat sekali lagi Temen-temen ya Gue bukan financial advisor Jadi apapun yang kalian ambil Kalian harus sesuaikan Dengan trading manajemen kalian Dan money manajemen kalian Supaya lebih optimal hasilnya Oke semoga bermanfaat Thank you Sekali lagi Sekarang kita balik lagi Ke kamera Oke temen-temen Oke temen-temen Jadi itulah pembahasan gue Tentang IHSG Dan juga saham-saham yang kira-kira Bisa jadikan referensi Untuk trading kan Selama satu minggu ke depan Dan juga tadi Gue sudah bahas Saham-saham yang kalian request Semoga bisa bermanfaat Untuk kalian Dan temen-temen ingat ya Gue bukan financial advisor Jadi apapun yang kalian ambil disini Kalian harus sesuaikan Dengan money management Dan juga trading manajemen kalian Supaya Kalian lebih hasilnya Lebih optimal Jadi harus sesuaikan Dengan trading style kalian juga Masing-masing Dan juga Sekali lagi Buat kalian yang belum punya Linknya ada di bawah Kalian tinggal klik link tersebut Untuk join Dan kemudian kita bisa Langsung diskusi bareng disana Dan gue gak pernah punya grup lain Selain di discord Jadi kalau misalnya Ada mengatasnamakan gue Di platform lain Seperti telegram Dan juga facebook Dan menawarkan investasi Dalam bentuk apapun Suruh transfer-transfer dana Itu harap hati-hati Temen-temen Karena itu adalah penipuan Jadi kalian jangan tergiur Dengan janji-janji Yang returnnya gede sekali Kalian harus Apa namanya Pikir-pikir dulu Secara logik Sebelum kalian mulai investasi ya Jadi hati-hati Sekarang banyak penipuan Termasuk yang ada Di grup telegram tersebut Jangan transfer-transfer Dan juga kalian bisa Subscribe channel ini Kalau misalnya kalian merasa Channel ini bermanfaat untuk kalian Dan kalian bisa Bantu like video ini Dan juga share ke temen-temen Yang kira-kira membutuhkan Informasi dari video ini Kalian juga bisa komen di bawah Kalau misalnya ada yang kurang dari video ini Atau kalian mau request Tentang saham Yang mau gue was ke depannya Atau apapun ya Bisa materi Atau apapun yang mau gue was ke depannya Selama itu berhubungan dengan Saham, forex, dan juga crypto Gue pasti akan baca komen kalian Dan gue akan usahakan Untuk bikin kontennya Buat kalian temen-temen Nah temen-temen Mungkin sampai sih dulu videonya Semoga sekali lagi Bisa bermanfaat untuk kalian Dan thank you sekali lagi Buat kalian yang sudah Menyempatkan diri Untuk nonton video ini Sampai jumpa di next video Jangan lupa Semoga orang bisa cuan Salam sukses Bye-bye Sampai jumpa di video selanjutnya 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 Sampai jumpa di video selanjutnya